Ya, Assalamualaikum Wr. Wb Di video kali ini saya akan membahas Cara menentukan KPK dan IPB dari 40 dan 150 Atau 2 buah bilangan angka yaitu 40 dan 150 Nah, sebelum kita merenakan menentukan KPK dan IPB ini Berarti kita harus tahu dulu bilangan-bilangan prima itu Bilangan primanya itu kita pakai untuk mencari faktorisasi primanya nanti Bilangan primanya itu berapa? Prima Lainnya itu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Inilah teman-teman harus hafali bilangan-bilangan primanya Nah, langsung kita akan mencari faktorisasi prima dari 40 menggunakan ponvoktor Yaitu 40 Kita bagi dengan bilangan prima itu sendiri Yaitu 2, karena disini genap Kita bagi 2 40 bagi 2 Yaitu 20 Karena disini genap kita bagi 2 Yaitu 10 Karena disini genap kita bagi 2 Yaitu 5 Nah, perhitungan akan selesai apabila kita menemukan bilangan prima yang lainnya yaitu 5 Jadi faktorisasi prima dari 40 adalah 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 5 Jadi faktorisasi prima dari 40 Kita tulis disini 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 5 Nah, karena 2 nya sepanjang 3 kali Berarti bisa kita pangkatkan 40 sama dengan 2 pangkat Di sini 2 nya sepanjang 3 kali Berarti 2 pangkat 3 Dikali 5 Jadi faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 Dikali 5 Selanjutnya kita akan mencari Faktorisasi prima dari 150 Nah, karena disini genap Kita bagi 2 Yaitu 75 Karena disini ganjel Kita bagi 3 Ingat, kalau ganjel itu berarti kita bagi 3 Kalau 3 tidak bisa Berarti kita geser ke sini 5 tidak bisa Kita geser ke sini 7 tidak bisa Kita geser ke sebelah Pembagiannya 75 bagi 3 Yaitu 25 Nah, karena disini ganjel Kita bagi 3 25 bagi 3 Tidak bisa Berarti kita bagi dengan 5 25 bagi 5 Yaitu 5 Nah Perhitungan akan selesai Apabila kita menemukan Bilangan prima yang lainnya Yaitu 5 Jadi faktorisasi prima dari 150 adalah 2 Dikali 3 Dikali 5 Dikali 3 Jadi faktorisasi prima dari 150 adalah 2 Dikali 3 Dikali 5 Dikali 5 Karena 5 Karena 5 nya sebanyak 2 kali berarti bisa terpangkatkan 150 Sama dengan 2 Dikali 3 Dikali 5 Pangkat 2 Nah, terus yang ditanyakan itu apa? Jadi faktorisasi prima dari 150 adalah 2 Dikali 3 Dikali 5 Pangkat 2 Yang ditanyakan adalah KPK dan EVB nya Berarti kita cari EVB terlebih dahulu EVB EVB itu adalah Kita akan mencari Dari kedua faktorisasi prima Yang ini yang sama Dan yang paling kecil Ingat yang sama Dan yang paling kecil Kita lihat dari kedua faktorisasi prima ini Nah, kita lihat 2 Disini untuk 40 Untuk pangkat 3 Disini 2 Berarti sama Berarti bisa kita ambil Yang paling kecilnya mana terus? Yaitu 2 Terus 3 Disini 3 tidak ada Berarti tidak bisa kita ambil Karena syaratnya harus sama Terus 5 Disini 5 ada Berarti bisa kita ambil Yang paling kecilnya mana? Yaitu 5 Kali 5 Jadi Tinggal kita kalikan saja Itulah EVB nya 2 kali 5 Yaitu 10 Jadi EVB dari 40 dan 150 adalah 10 Nah, selanjutnya Apa yang ditanyakan? Itu KPK 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 itu apa? Kebalikan dari EVB EVB dari Ada arah Dari angka yang sama Dan yang paling Kecil Nah, kalau KPK itu Kita lihat dari Kedua Faktorisasi prima Itu yang Tidak harus sama Yang tidak harus sama Dan yang paling besar Ingat Tidak harus sama Dan yang paling besar Berarti yang sama Berarti bisa kita ambil 2 pangkat 3 2 Berarti yang paling besarnya Adalah 2 pangkat 3 Terus 3 Tidak harus sama Berarti bisa kita ambil 3 Terus 5 Di sini 5 pangkat 2 Dikali 5 pangkat 2 Tinggal kita kalikan saja Terus 2 pangkat 3 itu adalah 2 Dikali 2 Dikali 2 2 kali 2 4 4 kali 2 8 Dikali 3 Dikali 5 pangkat 2 itu 5 Dikali 5 Itu 25 8 kali 3 itu 24 Dikali 25 Tinggal kita kalikan saja Yaitu 24 Dikali 25 5 kali 4 itu 20 5 kali 2 itu 10 112 Di sini 2 kali 4 itu 8 2 kali 2 itu 4 Tambahkan 0 2 tambah 8 10 Simpan 1 1 2 Tambah 4 6 Jadi jawabannya adalah 600 Jadi KPK dari 40 dan 150 adalah 600 Nah inilah jawabannya KPK dari 40 dan 150 adalah 600 Nah itulah Cara kita menentukan KPK dan EVB dari 40 dan 150 Cukup mudah bukan? Dan sekian dan terima kasih Apabila suka dengan video ini Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe Dan jika ada pertanyaan Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.